Ini sekolah saya dulu teman-teman, tapi enggak lulus. Saya dulu SMK sampai kelas 2, saya berhenti. Kemudian saya masuk pesan tren, non formal ya, jadi enggak punya ijazah SMA aslinya saya ini. Saya dapat ijazah SMA itu hanya ujian kestaraan, dapat paket C. Enggak ada dapat ijazah SMA formal kayak gitu, enggak ada. Saya kelas 2 berhenti karena beberapa sebab gitu loh. Salah satu sebabnya adalah saya enggak pengen jadi karyawan dulu. Saya sudah punya mindset dari pas SMK itu saya sudah tidak ingin menjadi karyawan gitu loh. Tapi ujian setelah itu ya bagaikan kita berenang melawan arus, sangat banyak tantangannya gitu. Tapi ya Allah sudah mengatur rezeki, ya Alhamdulillah ada aja jalannya. Salah satunya ini sangat potensial. Jadi sebenarnya saya bikin thumbnail kayak tadi itu, judul kayak video sebelumnya itu karena memang saya pada formalnya, pada pendidikan formal saya enggak lulus. Enggak lulus, SMA saya enggak lulus, hanya dapat ijazah paket C gitu loh. Paket C laku apa kalau di Bontang ini teman-teman, di kota Bontang ini? Kota Bontang ini kota industri, rata-rata ya D3 lah baru bisa masuk perusahaan. Kalau cuma SMK ya bisa masuk paling jadi office boy atau jadi ya yang bawah-bawah aja lah. Enggak sampai yang gaji li sampai besar-besar gitu keceli memang lagi mujur ya. Mujur abis itu pinter di sekolah memang bisa. Tapi kalau orang kayak biasa-biasa aja mungkin enggak, enggak dapet. Ibunya mana ya? Oh, udah sedap harum gitu ya? Ya? Ke rawa indah? Sama searah aja. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang enggak tahu apa itu talangan. Talangan yaitu artinya talang, artinya menalang. Contohnya gini. Si all shop, si penjual itu punya barang seharga Rp 55.000. Seperti kue tadi, Rp 55.000 harganya. Kemudian, berarti talangannya itu Rp 55.000. Itu harga kuenya. Nah, jadi nanti di pelanggan kedua, di customer selanjutnya, di tempat yang diantar itu, plus ongkir, anggap ongkirnya Rp 10.000. Jadi, nanti uang yang kita minta di alamat kedua itu, di alamat yang dituju itu, alamat yang diantar, adalah sebesar Rp 65.000. Rp 55.000 ditambah Rp 10.000, Rp 65.000. Salah satu skill yang harus ditahui, kita harus tahu jalan, nama jalan ya teman-teman. Ya, kalau nggak tahu sih jaman sekarang ya gampang, kan ada Google Maps, tinggal cari aja jalan. Ini jalan ini di mana. Ketika sudah dapat jalannya, ya tinggal kita cari alamatnya. Kita telpon dulu, teman-teman, soalnya orangnya nggak ngasih Rp berapa, nggak ketahu nggak sih, nggak ngasih tau Rp berapa tadi. Kita telpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Ini saya ngantar barang yang dari Loktuan, Bu. Oh, iya taruh aja di depan, Mas. Yang RT21 ini, kah? Yang warna hitam rumahnya? Iya. Oh, iya. Saya gantung di, saya taruh di kursi ini, ya? Iya. Terima kasih, ya. Yo, Assalamualaikum. Tuh, jadi kalau yang bukan. Tinggal kita ngantar satu alamat. Tadi kita berangkat jam 3 lewat 40-an ya teman-teman. Berarti kita sudah jalan selama setengah jam. Sudah dapat Rp 25.000. Tinggal satu alamat lagi Rp 10.000. Berarti sama dengan Rp 35.000. Kita lihat apakah kita bisa mengejar gaji yang korban salah tangkap yang dikira Bjorka. Ternyata, ternyata, ya itu, hanya penjaga stand S. Kan beda banget. Kalau kayak depan ini kan mereka, mereka kuril plus ojek gitu. Jadi, nganter barang dan nganter orang ojek. Dengan saya ini kursus barang aja ya teman-teman. Jadi, nggak nganter orang. Jadi, nggak ngejediain helm lebih. Dan kurangnya sistem mereka, mereka hanya bisa nganter per satu paket. Kalau saya ini sekali jalan bisa sampai banyak paket gitu. Pernah saya sampai bawa sembilan alamat, sepuluh alamat. Sekali bawa gitu. Bayangkan aja, sekat satu alamat Rp 10.000 x 10.000, Rp 100.000 sudah. Sekali jalan. Tapi kalau teman-teman yang aplikasi itu, satu. Bahkan tiap hari harus nyari. Ya, untung-untungan. Gambling banget gitu loh. Kalau seperti saya ini, alhamdulillah saya itu punya langganan. Jadi, yang cari pelanggan itu ya pelanggan saya gitu loh. Bukan saya gitu. Saya mah tinggal nunggu pelanggan saya yang jualan itu. Untuk mencari pelanggan. Nah, ini salah satu tips dan trik cari pelanggan. Kalau mau tahu tips dan trik selanjutnya, ya silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang masih bingung mencari kerja. Masih bingung cari lawangan kerja. Masih daftar kemana-mana. Sampai kalau yang di video viral itu ribuan orang. Yang diterima cuma berapa ratus. Sampai desak-desakan. Contoh saja IDM. Itu gaji paling 2 juta lebih. Gak tahu 2 juta atau 1 juta lebih. Tapi gak sampai 3 juta. Itu saja resikonya mereka itu. Kalau pas ada barang hilang atau apa ya. Mereka potong gaji mereka gitu loh. Itu kan sangat-sangat miris gitu loh. Mereka bekerja begitu, capeknya. Tapi berpenghasilan yang tidak memadai gitu loh. Tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Kasian teman-teman. Ada orang yang sehari. Ini kita sudah di perumahan tempat kita mengantar orderan terakhir. Ini belum sampai 1 jam ya teman-teman. Kita sudah dapat 35 ribu. 35 ribu kalau dikali sebulan itu sudah dapat 1 juta lah. 1 juta lebih. Jadi ini cocok banget gitu loh buat pekerjaan sampingan. Ini saya gak sampai 1 jam sudah dapat 35 ribu teman-teman. 1 juta nih sudah dikantong kalau sebulan. Kan cukup mudah gitu loh. Enggak bertele-tele. Enggak ada medical check-up. Enggak ada wawancara. Yang terpenting bagi kita bagaimana merawat konsumen. Bagaimana merawat konsumen dengan baik itu adalah kita amanah gitu loh. Dukanya pada saat gini. Kadang itu barang itu rusak. Kita bawa barang itu rusak. Gak apa ganti aja. Saya pernah ganti barang sampai 200 ribu, 300 ribu pernah gitu. Barang itu rusak. Jadi saya ganti. Sebagai bentuk keamanahan saya gitu loh. Ketika begitu mereka.